Musik Jadi saya jelasin sedikit, jadi langgam itu adalah langkah gerak generasi muda Indonesia yang bergerak di bidang perlombaan marching band, drum band di tingkat nasional. Jadi pesertanya itu dari TK, SD, SMP, dan SMA, hingga keumum nantinya gitu. Jadi maknanya itu, kita sih ingin memasyarakatkan kegiatan drum band di tingkat Bali pada khususnya gitu. Supaya kegiatan tersebut meluas, sehingga sampai sekarang sudah banyak unit-unit drum band di setiap sekolah itu sudah banyak yang terbentuk gitu. Itu sih maknanya. Jadi langgam ini merupakan kegiatan rutin atau gimana? Ya, jadi langgam ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya yang sudah berjalan selama 32 tahun yang lalu gitu. Jadi seperti itu. Boleh tahu pesertanya datang dari mana saja? Oh iya. Jadi pesertanya itu datang dari, ada dari Denpasar sendiri, kemudian dari Badung itu juga ada, kemudian dari Giyanyar. Sementara itu. Jadi untuk divisi TK kali ini, itu ada dua kategori, ada di kategori konser TK. Jadi pemain itu hanya berdiri saja main tanpa bergerak gitu, memainkan alat musiknya. Kemudian yang kedua, itu ada display TK. Jadi dia bermain musik sambil berjalan seperti itu. Itu tingkatan untuk divisi TK kali ini gitu. Untuk kegiatan yang tahun itu, bakal dilaksanakan sampai kapan? Oh iya. Jadi kegiatan langgam ini sendiri akan dilaksanakan hingga di bulan Juli nanti, di tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli 2019. Tentunya di tanggal, di bulan Juli nanti itu ada istilahnya itulah lomba divisi 1 dan divisi utama yang pesertanya dari tingkat SD, SMP, SMA hingga umum. Nanti juga di sana bakal ada beberapa kontes, berbagai macam kontes. Itu bisa dari kontes, color guard kontes, pemain bendera, kemudian itu ada wind brass, alat tiup, dan kemudian percussion kontes. Itu memainkan alat kukul seperti itu. Siapa acaranya ini? Persiapan itu kita udah mulai bulan dari bulan November tentunya. Itu dah, bulan November sendiri gitu. Harapan dari kami itu tentunya pesertanya makin banyak tentunya di setiap tahunnya, kemudian peserta itu nyaman dengan panicah kita, nyaman dengan perlombaan kita. Sehingga ada keuntungan juga tersendiri untuk kita dan tentunya kita juga mengenalkan nama Udayana jadinya secara tidak langsung seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.